Polda Sumatera Utara masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan malapraktik yang menimpa bayi berusia 10 hari di Kota Medan. Polisi nantinya akan meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk pihak rumah sakit. Kasubit Penmas Polda Sumatera Utara, AKB Peherwan Syah mengatakan, usai laporan orang tua korban diterima, kasusnya kini ditangani di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Penyidik hingga kini masih mendalami laporan orang tua korban dan berencana akan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk pihak rumah sakit mitra medika tempat di mana korban diduga menjadi korban malapraktik usai dilahirkan. Baik, untuk laporan yang bersakutan sejauh ini telah sampai ke Direktorat Khusus Polda Sumatera Utara dan kita dalam proses penyelidikan untuk kasus tersebut. Tentunya kami masih memanggil daripada saksi dan daripada pelapor, nanti akan kita dalami dan akan kita sampaikan untuk perkembangan kasus tersebut. Sebelumnya seorang bayi di Kota Medan Sumatera Utara diduga menjadi korban malapraktik, usai kakinya mengalami luka bakar setelah menjalani pengambilan sampel darah berkaitan dengan stunting. Orang tua korban yang tidak terima dengan kondisi bayinya kemudian melaporkan pihak rumah sakit mitra medika Medan ke Polda Sumatera Utara. Terirawan Kompas TV, Medan Sumatera Utara